Oke, kembali lagi, ketemu lagi dengan saya di garasi Inwan-Wangster. Kali ini saya punya tema yang sedikit berbeda. Jadi, kebetulan saya sekarang sedang mengemudi di atas mobil Hyundai i20 tahun 2010. Nah, sebelumnya mobil ini pernah saya review untuk kelemahan dan kelebihannya. Nah, seperti yang sebelumnya ketika kita coba ditanjakan, seperti itu. Kemudian untuk PR dari mobil ini, hari ini saya mau selesaikan di masalah kaki-kaki. Jadi, saya akan bagikan tips, kenali problem-problem kaki-kaki di mobil Anda. Khususnya di, yang saya base kali ini di mobil Hyundai i20 tahun 2010. Mobil ini tipe GL, jadi masih standar. Nah, teman untuk fitur-fitur yang dimiliki dari mobil ini, Hyundai i20, saya rasa nggak kalah sama rival-rivalnya lah. Seperti Toyota Yaris, Honda GS-RS. Saya rasa mobil ini nggak kalah sama mobil Jepang lainnya. Jadi, saya kali ini mau bagikan tips, itu untuk mengenali suara-suara yang timbul pada problem kaki-kaki di mobil Anda. Untuk yang pertama, kali ini di mobil saya ada suara seperti antara besi dengan besi, itu seperti bertabrakan. Jadi, artinya seperti besi sama besi berbenturan. Jadi, kayak sejenis, apa ya namanya ya, berbenturan lah, intinya berbenturan begitu. Nah, asumsi saya saat ini, ini saya belum nyampe ke bengkel. Asumsi saya saat ini adalah permasalahan itu ada di rekstir. Jadi, mobil ini kemungkinan di rekstirnya itu, di teflon rekstirnya itu, dia sudah ada jeda. Jadi, sudah, sudah aus lah ya, istilahnya begitu. Nah, terus kemudian di mobil ini, di kaki belakang, itu ada bunyi seperti gemuruh hujan. Kemuruh badai, itu asumsi saya adalah biring roda, laker roda belakang, laker roda belakang. Jadi, bunyinya itu seperti gemuruh nyampe ke pelapon. Nah, saat ini saya akan kasih solusi, gimana caranya kita ini memperbaiki kaki-kaki mobil khususnya yang kita bahas saat ini, Hyundai i20. Supaya habisnya nggak mahal-mahal. Dan, sebenarnya permasalahan itu yang terjadi di mobil saya ini sebenarnya nggak harus diganti. Kalau kita masuk bengkel resmi, pasti bengkel resmi minta diganti, karena mereka ya mohon maaf, nggak mau repot dengan sesuatu yang harus di, apa namanya, di rebuild gitu ya. Jadi, kali ini saya mau memperbaiki, yang pertama adalah rekstir. Mudah-mudahan asumsi saya benar, tapi saya rasa sih 99% benar. Jadi, suara seperti itu, sepertinya ada di, permasalahannya ada di rekstirnya, teflon rekstirnya. Jadi, nanti kemungkinan ini teflon rekstirnya dibubut, nggak perlu diganti. Itu kalau ganti harganya sekitar 12 juta, satu komponen itu utuh harganya 12 juta. Kalau kita ke bengkel-bengkel yang tanda kutip, dia nggak mau repot dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, pasti dia minta untuk diganti. Sedangkan digantinya itu harganya lumayan mahal. Jadi, sepertinya ya, untuk perawatan mobil sekelas ini, saya rasa di rebuild aja sudah cukup. Nah, untuk yang di lahir roda belakang, itu memang harus diganti, karena itu sifatnya, apa namanya, ada usianya memang. Jadi, tergantung dari pemakaian kita juga sih. Nah, kali ini saya akan ke bengkelnya Cak Wawan di Kota Mojokerto. Nah, tempatnya di Jalan Melirip, Kota Mojokerto. Jadi, Cak Wawan itu ahlinya, pawangnya, gledak-gledak, ciet-ciet, istilahnya begitu. Nah, kali ini saya akan ke sana, saya akan temukan solusinya. Nah, saya, budget saya kali ini adalah 600 ribu rupiah saja. 600 rupiah, saya akan perbaiki rekstirnya. Kemudian, saya akan lihat dulu nanti kita bearingnya seperti apa. Oke, ikuti terus perjalanan saya di atas roda Hyundai i20 manual transmisi tahun 2010. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebetulan tadi ada tambahan di karet-karet support di kaki depan sebelah kiri untuk biaya yang saya keluarkan adalah Rp730.000 ada sedikit pembekakan jadi ternyata setelah saya coba kemudian CTS drive semua sudah tidak ada masalah lagi di kaki-kaki dan ternyata mobil ini setelah diperbaiki kaki-kakinya normal ternyata sangat luar biasa mobil ini enak sekali dipakai jadi suspensinya sangat empuk kemudian larinya stabil dan tarikannya gak tau ini kenapa ini saya merasa disini seperti ada sesuatu yang berbeda sekali di mesin ini performa mesinnya jadi semakin apa namanya semakin baik sekali saya ketika jalan merasakan sekali jadi saya rasa sudah selesai untuk pembahasan kali ini perbaikan di rekstir kaki-kaki dan lahir roda belakang oke jangan lupa kasih saran masukkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa di like and subscribe mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax